Di daerah penjaringan Jakarta Utara, gundukan sampah setinggi 6 meter menumpuk di pinggir jalan raya. Pemandangan bukit sampah ini merusak pemandangan lingkungan termasuk bau sampah yang banyak dikeluhkan. Di Muara Baru, penjaringan Jakarta Utara, bukit sampah banyak dikeluhkan warga setempat gundukan sampah setinggi 6 meter belum diangkut ke tempat pembuangan sampah akhir atau TPA. Sisi jalan raya Muara Baru yang dijadikan tempat pembuangan sampah sementara ini merupakan satu-satunya pembuangan dari berbagai kelurahan di kecamatan penjaringan. Warga setempat berharap masalah sampah segera diatasi agar tidak merusak keindahan kota dan menimbulkan penyakit. Talon Gubernur DKI Jakarta nomor urut 2 Basuki Caya Purnama atau AHOK berkampanye di rumah Lembang Menteng, Jakarta Pusat. Dalam kampanyenya AHOK mendekankan tentang pentingnya badan usaha milik daerah atau BUMD untuk meningkatkan kesejahteraan warga Jakarta. Selama memimpin ibu kota Basuki Caya Purnama selalu menempatkan tenaga profesional di setiap BUMD milik Pemprov DKI Jakarta. Penempatan tenaga profesional dinilai mampu meningkatkan peran BUMD. Berkat kebijakan yang tepat penerimaan asli daerah meningkat. Contohnya PT Food Station Cipinang Jaya telah memberikan kontribusi positif melalui penyediaan sembako murah bagi warga Jakarta. Selanjutnya kita sudah siap-siap. Terima kasih. Terima kasih. Saya tanya sama yang punya botel, sama orang pajak, gimana hitung pajaknya? Mungkin kan keluar masuk tepat, hitung hal itu sama seprepa gitu ya. Pak bisa bohong, saya bikin itu. Lalu saya cari profesional, saya menekrut orang-orang yang lebih ginter dari saya. Untuk kerja di BOMD, BOMD. Spesial. Jika orang penduduk saya kerja sendiri, gak benar. Saya akan superman kok. Kita mesti cari orang-orang yang bintang, yang bisa bantu kita kerja. Jadi hotel saya rekrut dari orang-orang hotel yang baik, baru yang kerja. Saya tanya sama dia, gimana cara hitung hotel yang benar? Hitung mobil patah, bintang lagi. Dari hotel kami sendiri, saya bisa tahu kira-kira berapa yang datang. Berarti saya bisa tebak, yang mau dari swasta, bohong. Hampir rata-rata curang 25, 25. Pasca pengerbekan perduga teroris di kampung Curug, Babakan, Setu, Tangerang Selatan pada Rabu pagi, Puslafor Polri kembali melakukan olah tempat kejadian perkara. Untuk mengetahui kondisi terkini, sudah ada reporter Erik Himawan dan juru kamera Rio Cornelianto, langsung dari Babakan, Tangerang Selatan. Ya Erik, bagaimana prosesi jalannya olah TKP yang dilakukan oleh Puslafor? Ya, Veronika, saat ini olah TKP dari tempat kejadian perkara yang ada di wilayah Curug, Setu, yang ada di Tangerang Selatan ini, masih terus dilakukan oleh Puslafor Mabes Polri. Dan bisa kita lihat di belakang saya, saat ini juga 6 petugas dari Puslafor masih terus melakukan penyisiran baru. Bisa kita tahu pada kemarin malam, sekitar pukul 10, sudah dilakukan olah TKP. Dan pada saat itu juga dari Puslafor Mabes Polri telah mengamankan beberapa alat buti. Dan bisa kita lihat di layar kaca Anda, pemirsa, saat ini juga Puslafor masih terus melakukan penyisiran apakah masih ada barang ataupun yang tertinggal di tempat kejadian yang ada di wilayah Curug, Setu, Tangerang Selatan. Dan bisa kita tahu saat ini juga Puslafor sedang mencari seperti apa. Dan bisa kita lihat juga di dalam kotrakan yang ada di RT2, RW1 yang ada di wilayah ini juga terdapat sisa-sisa ledakan. Bisa kita tahu saat ini juga pihak kepolisian telah mengamankan 14 bom yang diamankan. Dan 12 di antaranya sudah diledakan. Dan sementara itu, Veronica, kami tadi juga sempat bincang-bincang dengan salah satu pemilik kontrakan yang ada di wilayah ini bahwa tidak ada gerak-gerik yang mensurigakan. Dari empat terduga teroris yang memang saat ini, tiga sudah berhasil dilumpuhkan dan satu saat ini sudah ditahan untuk mencari seperti apa motif dari rencana pemboman yang akan dilakukan pada saat Natal dan tahun baru di salah satu di pos polisi lalu lintas yang ada di wilayah Serpong, yang ada di Tangerang ini. Sementara itu, kita juga ingin melihat bagaimana kondisi yang ada di wilayah kontrakan ini, Veronica Moniaga, bahwa di belakang kontrakan yang ada di wilayah ini juga ada sebuah bekas dari peluru yang menumbus ke wilayah. Bisa kita lihat inilah kondisi kontrakan yang ada di wilayah Tangerang Selatan ini, bahwa pemukimanannya cukup padat, Veronica saat ini juga luas dari kontrakan yang ada di wilayah ini, ada sekitar 150 hingga 200 meter persegi. Saya juga akan menunjukkan bagaimana bekas dari peluru yang berhasil ditembus di wilayah kontrakan ini, Veronica. Dan bisa kita lihat ini merupakan kondisi belakang, ataupun halaman belakang yang ada di wilayah kontrakan ini. Inilah, Veronica bisa kita lihat. Ini merupakan salah satu bukti bahwa kemarin juga pihak kepolisian juga telah melumpuhkan 3 dari 4 terduga teroris yang saat ini sudah tewas dikarenakan melawan petugas pada saat ingin digerbek ataupun dilakukan penangkapan. Bolonga ini juga merupakan salah satu usaha dari polisi yang melumpuhkan 3 dari 4 terduga teroris yang memang saat ini sudah dibawa ke rumah sakit Polri Kramatjati. Dan pada saat tadi kami juga sempat berbincang dengan beberapa warga yang ada di wilayah ini, pada saat kejadian juga terduga teroris itu sempat melakukan pelawanan dan melemparkan sebuah bom aktif, namun tidak meledak. Namun pada saat itulah pihak kepolisian ataupun dari Densus 88 melakukan pelupuhan 3 orang terduga teroris ini. Dan saat ini juga masih terus dilakukan olah TKP. Bisa kata-kata pada kemarin juga olah TKP telah dilakukan sekitar 80% dan pada saat itu juga pihak kepolisian sudah mengamankan beberapa barang alat bukti seperti senjata api, ada juga tas ransel, bom pipa. Bisa kita lihat saat ini, Veronica Moniaga, bahwa banyak sekali masyarakat yang ingin melihat bagaimana olah TKP yang dilakukan oleh puslator Mabes Polri, beginilah suasananya. Saat ini juga banyak masyarakat yang ingin melihat secara langsung bagaimana kondisi olah TKP yang ada di sini. Dan memang kondisi ataupun lingkungan yang ada di wilayah Tanggerang Selatan ini cukup padat, Veronica. Bahwa hanya berjarak sekitar 1 hingga 2 meter sudah terlihat rumah-rumah warga yang saat ini tinggal di wilayah Setu, Tanggerang Selatan. Dan sementara itu juga bisa kita ketahui beberapa alat-alat bukti yang saat ini sudah disita oleh pihak kepolisian yaitu diantaranya adalah senjata api, tas lanser, bom pipa, dan alat perakit bom yang memang saat ini sudah diamankan oleh pihak kepolisian. Sementara itu bisa kita ketahui Veronica saat ini 3 terduga teroris berhasil dilumpuhkan oleh Densus 88 dan saat ini sudah dibawa ke Rumah Sakit Polri, keramat di Jakarta Timur. Dan bisa kita tahu skenario dari pemboman yang dilakukan ataupun akan dilakukan oleh terduga teroris tersebut yaitu mereka ingin melakukan pemboman di wilayah Serpong, Tanggerang Selatan. Veronica. Ya, Erick, memang nampaknya warga sekitar masih penasaran begitu ya dan ingin melihat langsung bagaimana kondisi tempat kejadian perkara. Tapi, Erick, selain kemudian sejumlah barang bukti yang Anda sebutkan, senjata api dan juga bom pipa, adakah kemungkinan temuan barang bukti lain pada saat melakukan olah TKP pada hari ini? Ya, Veronica, ini merupakan olah TKP tambahan yang dilakukan oleh pus lapor Mabes Polri. Kami juga belum mengetahui barang apa saja yang memang saat ini sudah ditemukan oleh pihak pus lapor. Dan saat ini juga ada beberapa kantong kertas berwarna coklat yang memang saat ini sudah dibawa oleh pihak pus lapor. Bisa kita lihat di belakang saya saat ini juga pus lapor sudah selesai melakukan olah TKP tambahan. Dan saat ini mereka membawa beberapa barang. Bisa dilihat, Veronica? Bang, apa saja yang dibawa? Paku, Paku. Ada Paku, ya. Ada beberapa bahan seperti paku, ada juga sisa-sisa dari ledakan bom yang sempat meledak di sini yang juga saat ini sudah diamankan. Memang kami juga belum mendapatkan keterangan resmi dari pus lapor Mabes Polri terkait olah TKP yang saat ini sudah dilakukan sekitar setengah jam yang lalu. Pak, boleh? Sedikit, Pak. Ini dari penyidik dari wilayah. Hari ini kegiatannya adalah melanjutkan olah TKP yang tadi malam tahun depan. Itu penyidikan terakhir. Jadi, barang putihnya cuma sedikit yang didapat. Bukan untuk melanjutkan yang tadi malam telah dilaksanakan. Dan sudah banyak yang dilaksanakan tadi malam. Hari ini cuma penyidikan saja. Pak, ada berapa barang putih, Pak, yang dihasil dari olah TKP 1, Pak? Ya, itu cuma sepian-sepian dan isian daripada bomnya itu ya. Kebanyakan adalah ini apa, sebagian untuk detonatornya. Ada juga tabel-tabelnya. Ada juga ini apa, isian paku-paku itu ya. Kebanyakan paku-paku, baik paku yang ukuran 2 cm maupun yang 5 cm gitu. Pak, kalau TKP ini selain di lokasi sini, apakah ada lokasi lain, Pak? Ya, karena ini ada tempat yang dicurigai juga. Nanti kita akan memeriksa tempat lain juga. Ada jarnanya di sini aja. Pak, penyisipan rakyat berangkat sudah aman dan bisa dibuka, Pak? Itu kalau masalah polis lain adalah kewenangan penyidik wilayahan, dan ini kongres Tangerang Selatan. Nanti mereka yang akan menentukan pembukaan polis lain, apakah nanti mereka yang... Kalau pus lapor, hanya membantu penyidik untuk mengungkap, menjadi terang kasus ini. Ya, melalui bomnya, apakah nanti mekanisme yang bagaimana, dan nanti kita lapor, akan melakukan pembukaan di laboratorium, mengenai tunisban pelanggan yang pakai. Pak, ini fokusnya hanya di satu kamar ini, apakah menjadi kamar-kamar sebuah? Hanya satu kamar aja. Oke. Ya. Ya, Amerika memang tadi itu adalah ketua dari tim pus lover Mabes Fori, memang sudah memberikan pernyataan bahwa ada beberapa bahan-bahan ataupun seperti paku dengan ukuran 2 cm ataupun 5 cm yang saat ini ditemukan dari lokasi kejadian.